Assalamualaikum Ya Alhamdulillah kawan-kawan banyak Almarhum juga Tapi kawan-kawan banyak kan di seluruh Indonesia Kawan waktu dipanggil, sampai di pasantren Kisarunian Dan Oh dulu di Bangil Sudah 60 yang meninggal 60 yang meninggal Dulu santrinya berapa di sana itu? Suma 120 ya Semua kejaran 60 persen Tapi sistem Kisarunian itu Biap kita Kesehatan Jadi kalau beliau duduk mengajar itu sampai 4 jam 4 jam? Seperti orang Arab itu dengan gini Ya makan Sampai 4 jam Oh ya diikat gini Ya malam Am ende ini namanya gogodo kalau bahasa panjar gogodo, pisang goreng jadi kita ngejimpi sebelum kesini soto panjar pengamat ya namanya pengamat dan isinya para pendamping ini kira-kira semua, tadi saya indonesia iya pinggir sungai, waduh siang-siang panas, makan soto minumnya teh panas tapi emang khas betul itu kita pernah coba soto panjar di Jawa itu beda mah ada suatu ucahara disini juga beda pak beda ya sudah sudah ke banjar-banjaran tapi kalau pisang memang banyak ya disini tempat pisang tempat pisang tempat pisang tempat pisang tempat pisang soalnya sajian di hotel pisang di warung pisang lima jelis pisang lima jelis pisang tempat pisang tapi tradisinya tidak seperti yang di Makassar ya pakai sambal perowah disini gak ya tempat pisang di Semarang kalau di Semarang itu orang banjar itu ada teman saya atau tempat pisang meninggalnya di Semarang ada kuburnya itu Haji Husni Kampung Petek Kampung Gayam dimakamkannya disana dimakamkannya disana Beliau sejak kecil sudah dimiliki dari Semarang Tapi di sini orang Banjar Cuma dagang Di Semarang Dari Gujalan sampai Merindang Untuk AMO dulu beliau Dan Pak Koleh Jadi ini memang tombak komando ya Kalinya ini dari Zabit Rotan Kayaknya Rotan Rotan kan? Iya Di Lantung namanya terlalu banyak Ada ruas Zabit kan disubur bahan itu Iya Ya kalau tentara kan bisa pakai tongkat komando Amin Kami komando Kabul Pak Ini Pertemuan itu anak tentara Ini dulu tahun 65 Saya sudah Jelas 65 itu sudah Tanau ya Itu ajil dan abad Itu ajil semaya Hanya 4 bulan hingga Seprah itu dihukum mati Karena mau mati Ditimpe kebanyokan Ada ramas Di banah makan ban Diandak di ban Itu pesilanya Pak Kipas Hmm Jadi saya buku Yang ini mati Ini bisa jadi sandah Datang Halo Haji Ismail Halo Abah Ada makan Abah Abah ini Minum makan ya Abah minum Nah mati emak kuih soviet Abah minum Semuanya minum Rupanya Rupanya hidup Pajat itu iblisnya Rupanya hidup Itu Al Gojo nyepitain Hehehehehe Biasanya suka dikasih Bawa niat Gaharu biasanya Gaharu Oh iya Oh iya Kalau banyak Dalam pagar ada Bajo rumpi Bajo pos kutang Ya 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 Terima kasih Mudah Kamu Terima kasih Sudah Ada Soto Banyak Alhamdulillah Sama-sama Makasih Bapak sampai ke tempat saya Hehehe Senang sekali bisa diterima disini Saya Sehat selamat Ketemu lagi Amin Amin Terima kasih Terima kasih Terima kasih Sudah Dikasih Soto Banjar Enak sekali Amin Terima kasih Terima kasih Saya pamit dulu Terima kasih Assalamualaikum Insalam Beliau lebih banyak cerita soal sejarah Cerita banyak hal yang sifatnya lucu sehingga memberikan nilai-nilai apa ya kesejukan dalam relasi sosial, keagamaan dia menguas secara yang sangat panjang sekali dan ternyata bapaknya tentara jadi ada disiplin yang sangat luar biasa dan kelihatan kalau memang beliau ini berilmu jadi ngajinya juga di banyak tempat jadi menjadi sandri di banyak tempat dan tentu saja sebagai orang tua, sebagai guru mengajarkan kebaikan-kebaikan adanya sejuk enak, nyaman dan tidak ada kemudian yang sesuatu yang berbeda itu ditabrak-tabrakan sesuatu yang berbeda diperbincangkan terus-menerus mestinya dicarikan sesuatu yang sama dari irisan-irisan yang berbeda-beda jadi bukan bicara yang berbedanya tapi irisan yang sama yang kemudian dipakai sebagai satu pegangan dalam hubungan sosial maka insya Allah itu akan menjadi lebih enak waduh dalam sekadar terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati terima kasih